Get ready for the countdown 4, 3, 2, 1, 0 Bagi saya gini mas ya Bagi saya Tuhan Guru Bajang itu selesai sudah Bagi saya sudah gak ada Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap Al-Quran Yang bersemayam di dalam otaknya Tuhan Guru Bajang Tanpa mengurangi takdim saya terhadap ilmu agama yang tertanam di dalam dada dia Tanpa mengurangi Cuman kalau dia mendukung Jokowi bagi saya selesai Selesai dalam arti sudah gak ada Jadi kalau Anda nanya ke saya bagaimana Tuhan Guru Bajang Gini politik itu elastis Politik itu dinamis Itu kata politikus Politik itu dinamis Politik itu apa mas? Istilahin Pegas Lelentur Tidak ada teman yang abadi Kecuali kepentingan Politik itu Sekarang kambing besok berubah jadi anjing Tidak masalah Kan gitu ya dalam dunia politik ya Saiki PT Meneh Serigala Tidak masalah Rakyat Misalkan sudah Pak Jokowi itu rakyat biasa ya Tidak haram Itu loh maksudnya Ini ranahnya ranah politik Bagi saya Pak Presiden Jokowi itu haram untuk dipilih lagi Dan itu saya sudah sering ngomong Itu ludah sudah jatuh ke tanah Haram bagi saya untuk menjilat lagi Itu namanya Itu bukan dinamis Itu prinsip Harga mati Berarti siapapun yang mendukung Jokowi Termasuk Tuan Guru Bajang Ya sudah Blacklist sudah bagi saya Tidak ada Walaupun Walaupun hafal Quran Karena bukan itu patokannya Ya kalau Kalau bacaan Al-Quran saya Diadu dengan Tuan Guru Bajang Kalah saya Jauh saya Ilmu agamaku Disandingkan sama Tuan Guru Bajang Yang tidak ada apa-apanya Bukan itu masalahnya Bukan itu topiknya Dimensinya bukan itu Ini politik Ya jadi Bahkan menjijikan mas Kalau ada ulama Hafal Quran Hafal hadis Terus tiba-tiba Masuk ke ring satu ya Yang di mata umat Islam itu Begitulah ya Itu bagi saya sudah Tidak ubahnya lalat hijau Yang sedang mengerumuni Bangke Lalat hijau yang rebutan Bangke Itu bagi saya begitu Ya mohon maaf Tuan Guru Bajang ya Jadi bagi anak Antum sudah selesai Sudah finish Jangankan gini mas Bambang Ini maaf loh ya Ini wacana ya Gak usah Gak usah Dimasukkan hati Tapi ini prinsip Walaupun wacana Jangankan Tuan Guru Bajang Andai kata Imam Besar Habib Rizik Sekalipun Ya tiba-tiba mendukung Jokowi Saya mundur Gak ada sudah berarti Habib Rizik Gak ada Imam Besar Sampai segitunya Kalantum Nanya Tuan Guru Bajang Acara hari ini Judulnya adalah Mutoka Tempat oleh Pak Pertemuan para ulama Se-Asia Tenggara Afrika Dan Eropa Subhanallah Dihadir oleh Ustaz Abdul Somad Tadi Ada Ustaz Adi Hidayat Ada Ustaz Bakhtir Nasir Ustaz Zaitun Rasmin Ada Ustaz Abdul Hadrami Ada Ustaz Semua Ustaz Di hadir Di undang semua hadir Cuma gak semua bisa hadir Lintas Harakah Banyak Ustaz Salafi datang Ustaz Ustaz Dari Tablik Pak C.C. Firdaus diundang Surah-surah Tablik diundang Jadi pertemuan betul-betul Ulama-ulama Dari Seluruh dunia Subhanallah Jadi hadir sekalian Alhamdulillah Kita dengar tadi Bagaimana Ustaz Ustaz Abdul Somad Bertausiah Dengan bahasa Arab Dengan fasih Dan Membuat semua Masya-masya Ulama-ulama kita pun Tertawa Ustaz Adi Hidayat Bagaimana cerdas Yang beliau menceritakan Daripada Nasabnya para Ulama-ulama Sampai kepada Rasulullah Bahkan sampai kepada Nabi Adam A.S. Dan TGB Tidak hadir Tadi juga diceritakan Tentang Ijtihad politiknya TGB Kita sebagai umat Sebagai orang Yang tak faham Dengan kondisi Yang terjadi Apa yang sebetulnya Tidak usah Menghujat Tidak usah Seling caci Mencaci Dan itu Risiko juga Kalau ada pun orang Yang marah Dan sebagainya Karena keputusan beliau Itulah risiko Dibuat perjuangan beliau TGB sendiri Jadi tidak usah Dibesarkan Kata Ustaz Usah Batir Nasir Tadi Tapi yang jelas Umar kecewa Usah Batir Nasir Kecewa Usah Abdul Samad Pun kecewa Dengan apa yang terjadi Kita serahkan Sama Allah Karena Allah Yang menentukan Semua Kita dukung Beliau untuk RI 1 Tapi kalau buat RI 2 Ganti ini pun Saya pikir Semuanya Orang-orang Pasti akan Kecewa Insya Allah 2019 Kita ganti presiden Insya Allah